Empat orang anggota perguruan silat di Boyolali, Jawa Tengah, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya AHD 16 tahun. Remaja kecamatan Ngemplak itu ditemukan meninggal dunia di kamar rumahnya. Kejadian penganiayaan hingga berujung korban tewas ini ternyata bermula saat korban membuat video dengan back sound lagu salah satu perguruan silat di status WhatsApp dan korban bukan merupakan warga dari perguruan silat tersebut. Kini polisi telah menetapkan empat orang pendekar sebagai tersangka dalam kasus tewasnya seorang remaja di kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah polisi mengantongi bukti kuat atas meninggalnya AHD pada Selasa, 30 Juli 2024, kemarin. Keempat tersangka itu, antara lain RS 19 tahun warga Ngemplak dan TB 19 tahun warga Nogosari. Sementara dua tersangka lainnya masih di bawah 17 tahun dengan inisial RM dan LR 16 tahun. Kedua tersangka yang masih berstatus sebagai pelajar itu merupakan warga Ngemplak. Hal ini terjadi karena tersangka tidak terima terhadap korban. Karena pada tanggal 14 Juli 2024, korban membuat sebuah video dengan bakso untelagu salah satu perguruan silat. Sedangkan korban bukan merupakan warga dari perguruan silat tersebut, ungkap Kapolres Boyolali, KKBP Muhammad Yoga Jum'at, 2 Agustus 2024. Para tersangka lanjut dia, kemudian mencari korban-korban ke rumahnya. Korban lantas dibawa ke suatu tempat dan diminta membuat surat permohonan maaf. Para tersangka melakukan penganiayaan kepada korban secara bersama-sama dari mulai memukul, menendang, dan kekerasan lain. Keempat tersangka kini telah dilakukan penahanan di Mapolres Boyolali. Mereka kini masih dalam proses penyidikan untuk proses hukum lebih lanjut.